0-1 Ansatu Henshin Jangan lupa untuk cek deskripsi untuk link pembeliannya Oke 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 Jadi langsung aja kita mulai bahas Episode 0-1 episode 7 teman-teman ya Jadi di awal ini kita sudah dikasih teori soal ini ngereset Humajir Yang dijelaskan sama si Izu ke si Aruto Jadi ini semua data itu akan terhapus dan seperti mulai lagi dari awal ya Seperti memorinya, apa yang sudah dipelajari sama Humajir-Humajir tersebut Dan juga soal emosi yang sudah dia dapatkan itunya semuanya hilang Jadi sebenar-benar seperti mulai lagi dari awal Jadi seperti komputer kalian reset atau install ulang lagi Jadi seperti itu Dan tapi ini ada gak bisa seenaknya ya Jadi gak bisa seenaknya Gak semua orang yang bisa ngeresetnya Yang bisa ngereset si Humajir ini yaitu si pengontraknya Atau mungkin kata lainnya adalah si pemiliknya atau yang punyanya Seperti itu Dan disini kasusnya adalah Aruto mendatangi sebuah sekolah untuk menginvestigasi Teman-teman ya Seorang gulu Gulu Gulu-gulu Emang lu kira minuman? Seorang guru olahraga yang merupakan pelatih basket disini teman-teman Katanya menurut laporan si guru olahraganya ini Waduh galak banget Dan semena-menas Katanya sama si murid-muridnya gitu ya Jadi kata si guru yang melapor ini Mau di-reset lagi Dan si Aruto ini Ingin melihat atau menginvestigasi lebih jauh ya Yah Dasar ceritanya Untuk cerita santainya sih di episode kali ini Seperti itu Dan lanjut dulu disini Si Jin ini katanya punya teman baru katanya Morobi Ada teman baru nih gua ya Atarashi Tomodachi Jadi seorang magia juga ya Keliatan matanya udah merah dan udah pake beltnya yang Zetsume Riser itu ya Katanya namanya disini adalah Ansatsu ya Mungkin kalau Ansatsu bahasa Jepang diartikan ke bahasa Inggris itu assassinate gitu ya Atau apa ya Seperti membunuh mungkin ya Ya seperti itu Ansatsu namanya ya Dan anda lihat sih disini Kayaknya dari tampang-tampangnya sih Waduh ini kayaknya Sepertinya sih musuh yang kuat Tapi masih ada di bawahnya si Horobi sama si Jin gitu ya Dan disini si Ansatsu ini diberikan Dodo Zetsume Raisuki oleh si Horobi Nih punya kamu Dodo Zetsume Raisuki Dan ini ternyata Image Anu itu Wah musuh kuat nih Tapi pas dia Nyebutin kata-katanya disini Zero one Ansatsu Sebel gitu tiba-tiba Pasti dari kalian juga ini yang nonton ini pasti ketawa gitu ya Apaan sih ini gitu ya Yaudah lanjut lagi lanjut lagi lanjut lagi Dan terjadi pertarungan antara si Kamerader Jin dan juga si Kamerader Valkyrie Kamerader Jin ini masih bersama si Ansatsu tadi ya Tadinya mereka mau nge-rampage tapi gak sengaja ketemu si Yua di tengah jalan Dan terjadi pertarungan antara si Jin dan si Valkyrie ya Dan di tengah pertarungan ini si Ansatsu nya kan bengong-bengong gitu ya Nah si Ansatsu ini dimasukkan sama si Freezing Beer Progress Key Sama si Yua ke Zetsume Raisernya gitu Jadi Zetsume Raisernya belum dipake gitu Untuk merubah dia menjadi magia Emang udah kertas gitu Tapi masih dipake aja gitu ya Dimasukkan lah Freezing Beer disitu Ke si Valkyrie dan alhasil si Ansatsu ini jadi membeku dan error-error gitu Beku terus Nah gitu jadi emang ada sesuatu yang diincar sama si Yua ya Jadi selain dia combatnya juga anggun Disini si Yua juga pake otak dia cerdas gitu ya Nah disini si Ansatsu ini dibawa oleh sebuah squad Tapi yang Ana liat disini kayaknya bukan Aims Squad ya Soalnya dari mobilnya sih polos hitam gitu Tidak ada seperti kata-kata Aims gitu ya Ini menurut Ana mungkin adalah bawahan orang misterius Yang atasannya si Yua itu yang di episode sebelumnya Dia ngasih Lightning Hornet Progress Key ya Jadi mungkin aja orang-orangnya itu Dan salah satu krunya yang Ana liat ini mirip Takawa Seiji ya Oke lanjut dulu soal si guru olahraga temen-temen ya Jadi setelah itu si Aruto ini mengambil keputusan untuk tidak ngereset si Kobe Jadi nama guru olahraganya ini adalah si Kobe ya Nama guru olahraganya Nah karena kenapa kan seperti itu? Karena setelah diselidiki gak ada salah dengan cara si ngajar si gurunya kok Pas dilihat katanya galak, katanya semena-mena Tapi enggak gitu Malah murid-muridnya lebih terkesan enjoy diajarin sama si guru ini gitu ya Jadi si Aruto udahlah jangan direset gitu ya Nah jadi ini sampai juga ada ikatan dengan murid-murid yang diajarnya temen-temen ya Jadi mungkin si guru yang manggil Aruto ini aja gitu Yang sentimen sama si guru olahraga ini Ya katanya udahlah riset aja Lagian klub basketnya udah mau bubar buat apalah gitu ya Jadi emang sentimen gitu ya Tapi ada perjanjian disini temen-temen ya Dengan pertandingan basket sebagai taruhannya disini Jadi kalau pertandingan basketnya si tim yang dilatih si Kobe ini menang Si Kobe ini gak jadi direset Si guru olahraga ini gak jadi direset Terus kalau kalah dia harus direset ya Jadi sebaliknya Seperti itu ya Tapi secara menyedihkan disini timnya kalah temen-temen ya Gara-gara ada pamae Kalau bahasa Sunda pamae itu artinya itu ada seperti Apa ya yang bikin kalahnya gitu ya Si anak yang bilang dia katanya kalau tim basket kita ini bubar Kita lanjut lagi fokus ke ujian Setelah dia dapet free throw gitu ya Dia gak masuk free thrownya Dan mengakibatkan timnya kalah gitu ya Mestinya dia belajar dulu ke Rukawa atau Mitsui ya Tapi ini malah debuk Gak masuk bolanya Dan disini sedih banget sih ya Timnya kalah semuanya lesu gitu ya Kecuali si guru itu yang mau ngereset itu yang seneng Yeay Dan bahkan ketika dia mau ngereset Ya waktunya direset si Aruto sempet ngantiin Udah 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 jangan 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 Nah disini Dan ketika Endek direset juga ini si guru ini seperti punya emosi Cigaw Jangan Kagak Nah disini Nah hal ini juga dijelaskan sama si Jin yang tiba-tiba dateng temen-temen ya Kan sebelumnya si Kobe ini punya emosi gitu Tiba-tiba dia gak mau direset gitu ya Nah dari kemarin Si Zero One ini sudah membahas Banyak tentang si Hyumajir-Hyumajir yang punya Emosi ya kalau bisa dibilang temen-temen ya Kalau kita flashback-flashback itu ya Dan ini juga ada relasinya setelah dijelaskan sama si Jin disini ya Nah disini si Matsubo Jin Rainet ini justru mengincar ini justru ya Mereka mengincar para Hyumajir yang mulai punya emosi yang kuat temen-temen ya Di kasus sebelumnya disini ya Kalau dari flashback dari episode 1 ini ada si Tukang Lawak Ada si Satpam yang namanya Makoto itu Si Tukang Susi Sampai si Mbak Ana juga Iya ya temen-temen Itu para Hyumajir yang mereka lebih incar si Matsubo Jin Rainet Yang sudah punya emosi gitu ya Seperti itu Jadi mungkin Jangan heran kalau ke depan-ke depannya ini Robotnya mungkin sampai-sampai bisa nangis Kayak di opening si Izu bisa nangis gitu ya Karena disini mulai diceritakan perlahan-perlahan ini Si Hyumajir-Hyumajir ini yang Istilahnya sampingan-sampingan aja Sudah punya emosi gitu dan ikatan Nah seperti itu ya Nah fakta ini juga memunculkan pro dan kontra temen-temen ya Si Fuwa nganggep Waduh kalau si Hyumajir kayak gitu bahaya nih dong ya Kalau punya emosi kayak gitu bisa lebih menjadi ancaman manusia Tapi si Aruto ini pro akan hal itu ya Jadi si Aruto itu menganggap hal itu adalah hal yang bagus ya Jadi seperti memunculkan ikatan dengan manusia Jangan lupa juga dengan kata-kata Aruto yang dimana dia itu Tetap berkomitmen dan berpegang teguh dengan argumennya yaitu Hyumajir adalah mesin impian manusia Seperti itu Dan di tengah perbincangan ini ya aduh bacot gitu Si Kobe ini diretas oleh si Jin Waduh sedih lah ini ya Si Jin ini pokoknya jadi magia ini menyerupai mamut Dan sementara si Ansatsu Nah yang di awal yang temannya si Jin itu Ada lagi disini ya Kan sebelumnya dibekuin Terus diambil sama squadnya si Yua gitu ya Jadi ada lagi dia muncul lagi Tapi sambil diamati sama si Yua gitu ya Diamatin gitu Dividioin gitu lah Jadi si Ansatsu ini berubah menjadi magia yang dodo tadi ya Magia dodo Jadi ada dua magia di episode ini Yang magia mamut dan juga magia dodo ya Dan ini si Izu nyantai aja gitu ya Slow Ayo lari Ayo lari lagi Seperti itu Dan terjadi pertarungan seru disini temen-temen ya Jadi team up antara si Zero One dan juga si Camerader Vulcan Melawan magia dodo dan juga magia yang mamut temen-temen Nah disini si Vulcan disini Make attach kaliburnya si Zero One ya Si covernya Jadi terjawab nih temen-temen Pas Ana review DX kan Di samping boxnya attach kalibur itu Ada si Camerader Vulcan lagi bawa attach kalibur ya Waduh apakah bakal dipake nih di episode kedepannya Dan sudah terjawab di episode kali ini ya Terus keren lah disini ya Progress keynya si Shooting Wolf dimasukin ke attach kalibur Dan jadi finishingnya si Vulcan disini Keren lah disini Dan si Valkyrie juga disini datang ya Dan membantu si Zero One Iya bukan Vulcan temen-temen Tapi si Zero One si Aruto Si Yuwa ngebantu Aruto temen-temen Dengan memberikan progress key baru Yaitu Freezing Bear ya Beruang membeku ya Dengan ability Blizzard Oke Katanya sih Saco Pake ini katanya Terus saya Hah beneran Iya Pake ini Gue penasihatnya AIM Sudah jadi percaya aja gitu Dan Akhirnya muncullah form baru dari Zero One disini ya Tiap episode keluar form baru ya Yaitu Kamen Rider Zero One Freezing Bear ya Nah disini berubahnya juga lucu ya Beruangnya kayak meluk si Zero One gitu ya Dan hampir sama seperti Flaming Tiger Tapi di telapak tangannya ini Keluar seperti semburan es kan Kalau Flaming Tiger itu Api ya Jadi semburan esnya ini bisa bikin beku temen-temen ya Dan ini menurut Anda keren-keren aja sih formnya ya Jadi dadanya ini seperti clear gitu ya Seperti clear dadanya terus juga kayak bulky gitu formnya Keren lah ini ya Dan akhirnya dengan gampangnya dua magia ini hancur ya Sejauh ini magia belum ada yang kuat-kuat amat ya Belum ada yang mengancam gitu ya Emang balik lagi ke tujuannya Matsubojen Rainet kan mereka mengumpulkan data pertarungan mungkin ya Oke lanjut lagi udah magianya hancur dua-duanya ini Dan biasa kan bekas si Zetsumerais Progriski yang dari magia itu Yang sudah hancur itu diambil lagi kan sama si Jin yang udah retak gitu ya Dan dikasih ke Horobi dengan tujuan untuk mengumpulkan data itu Tapi kan ada dua ini magia yang hancur Mesti ya dua dong Tapi si Jin ini cuma nemu satu Yang dodo ya Ladoh yang mamutnya mana nih Kalau nggak diambil si Horobi bisa marah nih Nah tapi yang secara mengejutkan nih satu lagi ini yang mamut ini Diambil atau dipungut sama si Iwa Wow untuk diteliti temen-temen ya Pokoknya si Jinnya panik lah Takut dimarahin si Horobi ya Nah disini si Iwa juga menemukan fact menarik ketika sedang meneliti si Ansatsu disini Jadi ini mungkin diperlihatkan ya di tengah cerita Tapi mungkin ini adanya di tengah cerita ya Jadi mungkin ketika diculik Eh dibawa sama squadnya si Iwa ini Si Iwa ini menginvestigasi atau meneliti si Ansatsu ini ya Nah dia juga menambahkan dengan data penelitian yang ngerekam segala macem ya Jadi katanya ini wah kayaknya ini diretas pakai alat ya Jadi mungkin ini masih sebagai dasar gitu Dia meneliti kenapa si Hyumajir-Hyumajir ini bisa ngamuk Atau lepas kendali ya itu Karena katanya ada semacam alat gitu ya Yang dipakai untuk ngeretas si Hyumajir ini gitu Jadi semakin dekat dengan Mitsubo Jinrei Jadi dia pengen tau aja Mitsubo Jinrei ini Kayak gimana sih metode ngehacknya simpelnya kayak gitu Dan untuk soal si guru olahraga si Koobi ini Yang pasti kan udah hancur ya Hancur sama si Aruto ya Dan dikasih Hyumajir baru sekolahnya ini ya Dengan skin si Koobi Jadi masih newbie lah istilahnya ya Memorinya hilang semua skill-skill dia main basket dan ngelatih basket hilang ya Teori dia sebagai guru pokoknya hilang semua ya Tapi klub basketnya disini gak jadi bubar Karena inisiatif salah seorang murid ya Dia juga yang ngajarin si Koobi dari awal lagi ya Dari ngedribble segala macem ya Jadi seperti itu Malah ini bertambah member-member basketnya ya Masih ada bocil-bocil ikut join klub basketnya lah Istilahnya seperti itu Jadi untuk episode 7 ini lumayan menarik sih menurut Anda ya Jadi sama seperti pendapat Anda di episode sebelumnya Ini ceritanya nyantai tapi tetep kena poin atau cerita utamanya disini Menarik Oke banget lah Jadi ini perlahan-lahan lah intinya ya Kalau kemarin pace-nya cepet banget sekarang perlahan-lahan Si Zero One ini ceritanya tapi tetep ada cerita utamanya gitu Jadi kita gak keburu-buru gitu Jadi ini mainin pace-nya menurut Anda cukup enak lah si Zero One ini ya Nah seperti itu Dan minggu depan ini menurut Anda sih bakalan seru banget sih episode-nya ya Jadi sepertinya sih sama cerita santai Tapi sepertinya ada muncul suster Humajir cantik ini ya Wow Kalau Anda lihat dari preview episode-nya sih Waduh kayaknya gelis ya ya Apakah bisa mengalihkan hati Anda dari mbak Anda ke suster cantik ini? Kita tunggu aja ya Nah juga selain suster cantik ada juga Kamen Rider Horobi ini ya Akhirnya muncul ya Setelah Jin baru Horobi sekarang muncul Seperti apa kekuatannya? Apakah sangar banget? Apakah nanti tengah-tengah jadi ampas? Pasti sih itu ya Tapi bakalan ditunggu debut Horobi ini seperti apa? Yang Anda harapkan sih lebih wah dari si Jin ya Yang terkesan urakan lah battle-nya ya Semoga Horobi ini memunculkan kesan lebih cool gitu bertarungnya Lebih berdarah dingin lah sebagai antagonis di serial Zero One ini Oke seperti itu aja buat bahas-bahasnya teman-teman Kalau kalian ada komentar dan pendapat soal episode 7 Kamen Rider Zero One ini Silahkan kalian tulis aja langsung di kolom komentar Asal dengan sehat dan sopan Oke teman-teman Thank you teman-teman yang udah nonton bahas-bahasnya sampai habis Sekali lagi teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe Bagian ke semua teman-teman yang suka Kamen Rider Dan akhir kata bye-bye Sub indo by broth3rmax